Hai tahun 2021 Balik Musora Indonesia mengundangkan acara dengan tema Kipra Generasi Milenial dalam Implementasi Sumpah Kemudian ini acara ini kalau kontek undangan ada berapa di sekitar 40 bentua umum yang kita undang dalam acara Sumpah Kemudian ini dalam acara kegiatan dan kesenambungan berkaitan launching, launching panggung demokrasi, yang kedua berkaitan Banguswari punya cerita tafsiran panggung demokrasi ini adalah buat siapapun orang yang melakukan karya, inovasi dan kreativitas dan dikaitkan ruang untuk masyarakat di Balik Musora Indonesia dengan nama panggung demokrasi kalau berkaitan di Banguswari punya cerita kebetulan saya diingatkan oleh tokoh budayawan terus aktivis dan beliau juga sebagai ketua umum Sundawan Mirabwana Pangadeg dan beliau sebagai pendiri mengingatkan bahwa dalam era penelenggara ini harus berkaitan dengan dengan kontek penelenggara digital artinya bagaimana Banguswari punya cerita ini cerita lokal bisa masuk ke aspirasi karena bagian hormas ini adalah bagian sosial kontrol bagian dari memberikan menyampaikan menyampaikan ke selanjutnya karena lembaga ini sebagai kuta yang diinginkan oleh menang-menang hormas dalam acara itu juga beliau sebagai narasumber yang urusan diskusi panel yang berkaitan tentang tema yang kalau berkaitan dengan terlibatan ada kurang lebih sekitar 40 hormas yang terlibat yang kita undang orang-orang kurang lebih sekitar 100 orang-orang yang kita undang disimuling ngerobimolana yultarnaen selaku ketua umum Pak Wiban Sundawan di Mirabwana ini bintang ngarocong ke Mbak Maman selaku ketua umum pemuswari dan kedua gagasan yang gagasan memperingati sebetulnya memperingati kita semua hari ini banyak orang yang memperingati tentang Sumpah Pemuda tapi menurut saya bahwa kita tidak cukup untuk hanya memperingati tapi bagaimana mengimplementasi karena peristiwa Sumpah Pemuda itu tidak hanya berlaku pada 28 Oktober tahun 28 tapi itu harus menjadi tonggak sejarah yang menjadi jadi diri bangsa karena kan ada tiga unsur disitu ya tiga putir dalam Sumpah Pemuda itu satu mengenai identitas bahwa Pak Miputra Putri Indonesia mengaku bergumpah darah Indonesia artinya berbicara mengenai kelahiran identitas jadi diri dan sebagainya yang kedua tentang kebangsaan bahwa yang mau tidak mau bahwa bangsa ini harus tetap putih terjaga terselamatkan ketiganya mengenai bahasa ini juga kan disebutkan bahwa hilang bahasa maka hilang budaya hilang budaya maka hancur negara nah ini sebetulnya harus dimanijerial yang baik tiga unsur ini akhirnya menjadi sebuah penguatan bangsa secara utuh jadi tidak hanya milenial saja tentunya bahwa perjuangan dulu itu berbeda dengan perjuangan hari ini tantangan para milenial adalah dengan adanya era industri komunikasi 4.0 gitu kan bahkan sekarang 5.0 dan sebagainya belum juga secara iklim kita berubah nah ini tantangan bersama artinya kita sebagai lembaga ini hanya bagian dari yang mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah bangsa ini bagaimana mempertahankan tanah serakan lemah cair tanah air kita sebagai tumpah darah lalu keutuhan bangsa dan keutuhan budaya ini harus adanya kesadaran secara kolektif jadi tidak bisa kita aja kita adalah bagian dari yang bukan hanya ingin mengingatkan tapi mari kita berbuat sesuatu pemindu akhirnya irah ada pemindu kekurang mereka usaha dari kata penduduknya mungkin bisa dari Abah Noman bisa dari kalau di Abah berkaitan dengan sumpah pemuda ini jangan para pemuda ini menjadi sampah pemuda tapi yang masyarakat itu harus diimplementasikan ada lagi atau cekap harus diimplementasikan hati